Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini Ratu Adil menjabarkan dan mengungkapkan bahwasannya Tuhan sangat baik Tuhan teramat baik Karena kasih karunia Tuhan tak berkesudahan Dimana di video kali ini Saya akan menjabarkan mengenai ungkapan Ratu Adil Yang mengungkapkan kebaikan Tuhan Dimana sosok Ratu Adil ini merupakan sosok yang kuat imannya Merupakan sosok yang kuat ilmu agamanya Walaupun Ratu Adil berasal dari keluarga yang rendah ilman Berasal dari keluarga yang rendah ilmu agamanya Tapi walaupun latar belakang sang Ratu Adil seperti itu Tapi fakta dan faktanya Ratu Adil menjadi sosok yang termuliakan Karena kedekatan dia dengan Tuhan Dimana Ratu Adil ini sangat bersyukur dan sangat memuliakan Tuhan dan mengungkapkan bahwasannya Tuhan teramat baik Dan Ratu Adil juga membaca kitab Injil atau Alkitab Dan Ratu Adil menemukan beberapa ayat di dalamnya yang menyatakan akan ungkapan kebaikan Tuhan Beberapa ayat di antaranya yaitu Yang pertama terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 Yang bunyinya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Wow Lihatlah di dalam ayat ini Dikatakan Bersyukurlah kepada Tuhan Kita harus nantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Sebab ia baik Sebab Tuhan baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Kasih setia Tuhan kepada kita Orang-orang beriman Hamba Tuhan Kasih setia Tuhan Tak berkesudahan Yang kedua Terdapat di dalam Matsmur pasal 118 ayat ke-24 Dimana dikatakan Inilah hari yang dijadikan Tuhan Marilah bersorak-sorak Dan bersuka citalah karenanya Jadi setiap hari kita diperintahkan untuk bersuka cita dan bersorak-sorak Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Di dalam 1 Tawarik Pasal 29 ayat ke-24 Sekarang ya Allah kami Kami bersyukur kepadamu Dan memuji namamu yang agung itu Lihat di dalam 1 Tawarik Lihat di dalam 1 Tawarik Dan memuji namamu yang agung itu Dan memuji namamu yang agung Lalu yang ke-4 Terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 Yang mengatakan Sebab itu marilah kita Oleh dia Senantiasa mempersembahkan Korban syukur kepada Allah Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya Sebab itu marilah kita Kita itu berarti saya dan kamu Saya dan kamu Kamu semua Itu namanya kita Oleh dia Oleh Tuhan Oleh Allah Senantiasa mempersembahkan korban syukur Kita diperintahkan memberikan korban syukur kepada Allah Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya Ucapan lidah Ucapan mulut Ucapan bibir Yang memuliakan nama Allah Yang memuliakan nama Tuhan Lalu yang ke-5 Terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 Syukur kepada Allah Karena karunianya Yang tak terkatakan itu Jadi Karunia Allah itu berlimpah-limpah Bahkan Sampai di dalam ayat ini dijelaskan Karunia Allah Tak terkatakan Tak berkesudahan Jadi karunianya Senantiasa selalu ada Selalu ada Dan selalu ada Dan kasih karunianya Setiap hari Diperbarui Semakin mengasih Semakin mengasih Semakin mengasih Semakin diperbarui oleh Tuhan Maka dari itu Janganlah engkau sia-siakan hidupmu Karena hidup ini Hanya satu kali di alam dunia Dimana hidup ini Menjadi kesempatan Bagi kita Untuk memuliakan Untuk mengagumkan Nama Tuhan Dan untuk menjadi pelayan Tuhan Melayani Tuhan Dengan segenap hati Segenap pikiran Segenap jiwa dan raga Segenap kemampuan Segenap harta materi Karena Tuhanlah Sumber dari Segala sumber Semuanya Terima kasih Sudah mau tonton video ini Sampai habis Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Terima kasih surprise